Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengungkapkan adanya ancaman pembunuhan terhadap Nofrian Sahyosua Huta Barat alias Brigadir J sehari sebelum penembakan terhadap Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo di Durantiga. Penjelasan ini disampaikan oleh Hoirul Anam dalam rapat dengan pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Komnas HAM, LPSK dan Komponas Senin 22 Agustus 2022 di gedung DPR RI. Jadi Joshua dilarang naik ke atas, menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam. Dan siapa yang melakukan? Waktu itu Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya diancam oleh skuot-skuot. Nah kita tanya skuot ini siapa? Oh apa ADC? Apakah penjaga dan sebagainya? Sama-sama enggak tahu, saya juga enggak tahu yang dimaksud skuot-skuot itu waktu itu siapa. Nah ujungnya nanti kita tahu bahwa skuot itu yang dimaksud adalah kuat ma'ruf. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax